Hei hallo friends, kali ini kita akan membahas pertanyaan dari telegram Bang, karena utak-atik php, enggak, ngapain? Kira-kira fungsi run itu prosesnya gimana ya? Algoritmanya gitu Dulu fungsi run atau kita baca saja random Dari php itu dianggap tidak aman karena output angka randomnya bisa diprediksi Tapi sejak php 7, fungsi random mulai diperbarui Setidaknya menjadi lebih aman dari versi sebelumnya Bagaimanapun juga, fungsi random pada php ini tidak disarankan untuk urusan kriptografi Jika kalian tetap ingin menggunakan fungsi bawaan dari php Disarankan menggunakan random in, random bytes Open SSL, random pseudo bytes Atau menggunakan library php yang memang dikhususkan untuk membuat output random yang lebih aman Berikutnya kita akan melihat apa saja update-an fungsi run atau random di php 7 Alih-alih dihapus Di versi 7.1, fungsi run ini hanya dijadikan sebagai alias dari fungsi random lainnya yaitu mtrun Bisa kita lihat dari source code fungsi ini di github Fungsi php run akan meretern fungsi php mtrun Jadi ketika kita membahas fungsi run, atau lebih nyaman bila kita sebut saja fungsi random Berarti kita sedang membahas fungsi mtrun Sedangkan pada php versi 7.2, algoritma fungsi random ini diubah dengan menghapus penggunaan modulus Seperti pada algoritma linear congruential generator atau LGC Algoritma yang digunakan fungsi random di php 7 ini menggunakan update terakhir dari algoritma Mersen Clister Sederhananya, algoritma semacam pesudu random number generator atau lebih familiar dengan nama PRNG Adalah membuat angka baru secara acak dengan nilai awal yang telah ditentukan yang juga diambil secara acak Pada PRNG, nilai awal ini disebut dengan seed Jika kita gambarkan, nilai awal atau seed yang diproses oleh algoritma Mersen Clister akan menghasilkan output berupa bilangan acak Kemudian, bilangan acak tersebut akan dijadikan sebagai nilai awal atau seed baru untuk menghasilkan bilangan acak berikutnya Dan seterusnya Algoritma Mersen Clister sendiri telah dikembangkan oleh banyak programmer Dan juga telah diimplementasikan ke banyak bahasa pemograman Dan kali ini kita akan mencoba algoritma Mersen Clister menggunakan javascript Dan nanti akan kita bandingkan dengan fungsi mteran di php yang juga menggunakan algoritma yang sama Ini adalah source code Mersen Clister dalam javascript Dan berikutnya kita akan membuat file random html Untuk membuat angka random menggunakan algoritma ini Kita akan membuat looping 1 sampai 10 Dimana setiap indexnya akan dijadikan sebagai seed Sekarang kita coba lihat hasilnya Oke, dan selanjutnya kita akan membuat angka random yang sama Dengan php menggunakan fungsi enteran Dan akan kita eksplorasi Disini bisa kita lihat kalau hasil dari fungsi mteran Sama dengan yang digunakan oleh javascript disini Begitu juga jika kita menggunakan fungsi Run Kita eksekusi Sama Karena fungsi run di php hanyalah alias dari fungsi enteran yang ada di php Dan keduanya menggunakan algoritma Mersen Twister Yang juga bisa diimplementasikan menggunakan bahasa pemograman apapun Jika kalian masih bingung cara mengimplementasikan algoritma Mersen Twister Silahkan tanyakan di komentar Atau jika kalian memiliki pertanyaan seputar programming Tuliskan saja di komentar Dan mungkin akan kita bahas di video berikutnya Sampai jumpa Ciao Sampai jumpa